Intro Mengawali perenungan kita tapi juga utbah saya di saat pagi hari ini Saya ingin bertanya buat kita Semua yang hadir di saat ini Apa yang akan kita lakukan ketika kita mendengarkan kabar yang baik Atau apa respon kita ketika kabar baik itu disampaikan kepada saya dan saudara Pastinya kita akan senang Kita akan bersuka cita Semua orang ingin untuk mendapatkan berita yang baik Dan kabar baik itu membuat kita merasa senang Suka cita Bahkan mungkin saja suka cita kita tidak berhenti sampai disitu Tapi ketika berita itu baik Maka kita juga akan menceritakan Itu kepada orang lain Saya ingat contoh kecil misalnya Kemarin ketika ada dalam tes ya Katakanlah anak-anak kita tes untuk jadi polisi ketika dia tembus dan berhasil Berita itu membawa suka cita bagi kita Dan berita itu pasti kita mau untuk bagikan kepada orang lain Misalnya ketika kita datang di gereja Katakanlah kita bagi itu buat orang-orang yang ada di sekitar kita Berita suka cita berita yang baik itu tidak hanya menjadi konsumsi kita saja Tapi kita mau agar supaya Berita berita yang baik itu kita bagikan kepada orang lain Kita ceritakan kepada orang lain Kita juga menginginkan agar ketika kita menyampaikan berita suka cita dan berita baik itu Orang akan merasa senang Dengan apa yang kita sampaikan Agar supaya suka cita kita menjadi bagian suka cita mereka Kebahagiaan kita juga menjadi bahagia yang mereka rasakan Hal inilah yang dikisahkan dalam bacaan kita pagi hari ini Yesaya ayat 61 Pasal 61 ayat 1 sampai 11 Melalui perantaran yesaya yang adalah abli Allah itu Tuhan Allah pakai dia Dan dalam situasi orang-orang Yahuda Yang terpuruk waktu itu Dia hadir Untuk memberikan seruan Dalam kabar baik yang boleh dia sampaikan itu Bahwasannya di tengah-tengah situasi sulit yang mereka alami dan mereka rasakan Mereka memiliki pengharapan Dan pengharapan kepada Allah itu Yesaya mau bilang bahwa tidak pernah mengecewakan Dia hadir di tengah-tengah situasi yang sulit itu membuat mereka menjadi yakin Agar supaya mereka tetap beriman dalam kepercayaan yang sungguh Kepada Allah yang akan memberikan mereka pembebasan tapi juga pemulihan Dalam situasi yang sulit itu Dia hadir dan dia katakan bahwa Tuhan ada padaku Oleh karena itu Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kepada mereka Bahwasannya situasi sulit, situasi terpuruk ketika mereka ada dalam pembuangan di Babylonia itu Akan Tuhan ala pulihkan, akan Tuhan ala gantikan Dengan satu situasi yang membuat mereka dibebaskan Tapi juga dia hadir dalam menyuarakan tahun ramah Tuhan itu Dikisahkan dalam bagian ini tahun Yobel Dimana tahun itu merupakan tahun pembebasan Dari semua hutang dan orang-orang yang hidup pada waktu itu dimerdekakan Tahun Yobel ini tahun penuh dengan sukacita Dan pastinya tahun itu dinantikan oleh sekena bangsa Tahun itu terjadi 50 tahun sekali Dan karena itu orang-orang sungguh sangat menantikan tahun Yobel itu Karena ketika mereka memiliki hutang Hutang mereka secara otomatis akan dihapus Mereka akan digantikan status ketika mereka ada dalam status budak itu Mereka lagi tidak diperbudak Tapi tahun itu memberikan kemungkinan bagi mereka Untuk menikmati sebuah pembebasan Bapak ibu saudara saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita lihat apa respon orang-orang Yahuda pada waktu itu Ketika Yesaya dia tampil Dalam menyuarakan suara kenabiannya Dalam menyampaikan bahwa Tuhan mengutus dia Untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka Dimana mereka akan mengalami pemulihan Hal yang luar biasa Walaupun mereka ada dalam kondisi yang sulit itu Mereka menjadi orang yang mendengarkan Apa yang Yesaya sampaikan Kalau kita mungkin ada dalam kondisi yang seperti itu Sudah susah lalu kemudian orang datang bicara Tentang bagaimana Tuhan akan menolong kita Tuhan akan mengangkat kita dari situasi yang terpuruk itu Mungkin saja ada orang yang tidak punya Hati untuk mau mendengar Atau katakanlah kita sudah sakit Dan sakit kita itu parah Ada orang yang datang lalu kemudian bilang Sabar Tuhan pasti tolong Kita sudah bergumul dengan kesakitan kita Dengan kesulitan kita begitu lama Dan karena itu ketika ada orang yang datang Bicara tentang Tuhan Yang maha kasih Yang nantinya akan menolong Mungkin saja kita menjadi orang yang melihat Sudah Dalam keputus asaan itu Kita mungkin saja tidak memberi telinga Tapi juga hati untuk mendengarkan Apa yang baik yang disampaikan oleh mereka Situasi orang-orang Yahuda pada saat itu Mereka ada dalam keterpurukan Bahkan bagian ini mau menyampaikan bahwa Mereka tinggal sisa sedikit saja Banyak dari mereka yang sudah tidak ada Mereka tidak hanya kehilangan rumah, harta benda Tapi mereka juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi Dan karena itu Yesaya mau hadir untuk memberi penguatan kepada mereka Bahwa masih ada harapan Di tengah-tengah situasi yang terpuruk seperti itu Yang menarik adalah Mereka memberi telinga tapi juga hati untuk mendengar Dan respon mereka luar biasa Tapi kita lihat Mereka mengenakan pakaian pesta sebagai ganti kain kabung Tadi-tadinya mereka sudah berduka Mereka berkabung atas situasi yang mereka alami ketika berita Baik itu disampaikan kepada mereka Mereka menjadi orang yang lalu kemudian punya semangat hidup Mereka lakukan adalah Ayat 3 bilang bahwa mereka ganti pakaian kabung itu dengan pakaian pesta Tidak hanya berhenti sampai disitu Mereka menyanyikan puji-pujian sebagai ganti semangat mereka yang pudar Dan mereka dibilang seperti pohon terbanting Pohon terbanting ini merupakan pohon besar yang ditanam di timur tengah Dengan akar yang kuat Fungsinya Akar yang kuat itu untuk membuat pohon itu Koko dia berdiri teguh Serta pohon ini istimewa karena dapat bertahan saat musim kering Alkitab menggambarkan pohon terbanting ini sebagai tanaman Tuhan Untuk memperlihatkan keagungannya Oleh karena itu ketika orang-orang Yahudah mampu Merubah situasi hati mereka Lalu kemudian mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang masih punya pengharapan kepada Tuhan Mereka dibilang seperti pohon terbanting Mereka kuat Dalam situasi yang seperti itu Bapak-Ibu kita belajar bahwa mereka punya kepercayaan kepada Tuhan itu luar biasa Itu alasan mereka sehingga mereka bisa dipulihkan Karena mereka punya hati yang mau mendengar Walaupun mungkin bagi sebagian orang itu mustahil Karena kondisi Yahudah pada saat itu saya bilang terpuruk bahkan nyaris punah Tinggal sisa Mungkin saja yang tadi saya bilang mereka bisa bilang sama Yesaya Umum kosong apa ini yang sementara dibercakapkan Tapi mereka tidak meresponi seperti itu Mereka justru meresponi dengan sikap yang luar biasa Kita belajar satu hal dari bagian firman Tuhan ini Yang pertama Bapak-Ibu Anak-anak Tuhan Dalam kondisi yang terpuluk itu Kita harus menjadi orang yang tetap punya pengharapan Bahwasannya diseberang badai sana pasti ada pelangi yang menanti Kesusahan hidup itu tidak lalu kemudian berlanjut terus Susah itu ada akhirnya Itu hal yang pertama yang saya mau bilang dari kebenaran firman Tuhan di saat pagi hari ini Lalu kemudian yang kedua Dalam situasi yang sulit susah itu Kita belajar Agar supaya kita tidak hilang pengharapan Kita harus bisa fokus kepada Tuhan kita yang luar biasa Masalah kita boleh ada tapi kita yakin bahwa Tuhan kita lebih besar Daripada persoalan yang Tuhan izinkan terjadi Dan ketika Tuhan izinkan terjadi situasi sulit itu kita alami dalam kehidupan kita Dia tahu bahwa kita mampu memikul beban itu Karena itu kita harus tetap menjadi pribadi-pribadi yang punya semangat dalam hidup Bahwasannya ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita Dalam kondisi yang sulit itu juga kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan Dalam senang mungkin orang lupa Tuhan tapi dalam susah Kita belajar untuk mendekat kepada Tuhan Itu hal yang kedua yang saya mau pesan dari bagian firman Tuhan ini Saat pagi hari ini Orang-orang Yahuda itu ketika susah Mereka belajar untuk mendekat kepada Tuhan Ketika kita senang kita jauh dari Tuhan Tapi ketika kesulitan hidup Tuhan izinkan terjadi Membawa kita menjadi orang-orang yang lebih dekat lagi kepada Tuhan Itu hal yang kedua Hal yang ketiga Bapak Ibu Keyakinan kepada Tuhan itu harus penuh Kita ini orang-orang yang percaya Tuhan Tapi lalu kemudian pertanyaan bagi kita Sudahkah kita menggantungkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan Belum tentu Kita percaya Tuhan Tapi situasi yang sulit itu bisa saja membuat kepercayaan kita menjadi luntur Menjadi pudar Itu yang saya bilang Kalau kita percaya kepada Tuhan Maka kita tidak hanya percaya Kita juga harus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Saya pernah membaca sebuah cerita Ada satu orang anak kecil Dia menunjukkan sikap hidup yang luar biasa Dalam sebuah pertunjukan sirkus Bapak Ibu tahu sirkus Besulap ini Dia mempertunjukkan kealihannya Lalu kemudian dia membentangkan tali baja itu Dari jurang yang satu ke jurang yang lain Lalu kemudian dia sampaikan Siapa yang disini yang berani melewati rintangan ini Dan lalu kemudian tidak ada orang yang Mau untuk melewati rintangan itu Karena semua takut masuk ke dalam jurang Lalu kemudian ada satu anak kecil Yang Dengan gaga dan berani Dia bilang bahwasannya dia mau melewati tantangan itu Asalkan dia dibawa di dalam gerobak Dan karena itu Besulap itu membawa gerobak Lalu dorong dia di atas tali baja itu Dan karena itu dia sampai kepada Tujuan dengan selamat Dan hal ini membuat semua orang pada saat itu Lalu kemudian bertepuk tangan Ternyata anak ini adalah Anak dari situ kan sulap itu Dia percaya ketika bapanya yang membawa dia Maka dia tidak pernah akan jatuh Kalaupun dia jatuh Dia akan ditolong oleh bapanya Kalau kita percaya bahwa Allah itu bapak kita Maka jangan pernah takut dalam situasi apapun dalam hidup ini Dia akan menolong kita Kita harus menjadi orang yang sama seperti anak kecil itu Mempercayakan kehidupan kita dalam keyakinan Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita Dia adalah bapak kita Dan karena itu kehidupan kita dijamin olehnya Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Hal yang berikut lagi Yang ketiga yang bisa saya Lihat dari bagian firman Tuhan ini Kita juga mesti belajar Dalam banyak hal orang lebih suka berbicara daripada mendengar Termasuk mungkin juga kita ya Kita lebih suka berbicara ketimbang mendengar Belajar dari orang-orang Yahuda Ketika Yesaya datang dalam menyuarakan suara kenabiannya Untuk menyampaikan kepada mereka Bahwasannya mereka akan dipulihkan Maka mereka menjadi orang yang mau mendengar Kita mungkin juga bisa belajar dari situasi ini Hari-hari ini kita sebagai orang tua mungkin Jarang memberi waktu Untuk mendengar apa yang disampaikan anak-anak kita Dan karena itu mendengar ini perlu dan penting Ketika kita mendengar maka kita akan tahu Apa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh orang kepada kita Dalam mendengar kita harus punya keyakinan Seperti yang diperlihatkan oleh orang-orang Yahuda pada waktu itu Mereka tadi-tadinya putus asa Hilang harapan Lalu kemudian mereka ada dalam situasi terpuruk Membuat mereka berkabung ketika mereka mendengar Mereka dipulihkan Mereka dikuatkan Lalu kemudian mereka mengubah pola pikir mereka Untuk menatap ke depan Karena di depan itu masih ada harapan Bapak ibu saudara saudariku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Hal yang terakhir Pegang janji Tuhan Orang Israel itu mengklaim bahwa Ketika mereka menjadi bagian milik Tuhan Maka janji Tuhan itu ya dan amin Kita harus bisa pegang janji Tuhan itu Kalau manusia berjanji mungkin hari ini janji Besok lupa Orang bilang janji tinggal janji Parlente jalan terus Tapi ketika Tuhan berjanji Maka dia akan menepati janjinya Dan kita harus menjadi orang-orang yang setia Tekun dalam menanti janji Tuhan itu Paling terakhir ketika kita sudah mengalami pemulihan Maka kehidupan kita akan menjadi berkat buat orang lain Kita melihat pada bagian ayat yang kelima Sampai ayat yang ke sebelas itu Janji Tuhan digenapi bagi kehidupan orang-orang Yahuda itu dan mereka menjadi berkat buat orang lain Ketika kita mampu melewati situasi sulit yang kita alami Yang Tuhan izinkan terjadi Kita akan tampil sebagai orang-orang yang bisa menyaksikan Apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan itu Lalu kemudian kehidupan kita menjadi berkat buat banyak orang Tuhan menolong kita untuk memahami bagian firman Tuhan ini Dan biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar Tapi kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku yang setia Dalam melakukan apa kata Tuhan bagi kita Di dalam dunia yang kana ini Amin